Menko Polhukam Adi Cahyanto angkat bicara soal kabar anggota Densus 88 Polri memata-matai Jampil Sus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah. Adi menyatakan pihaknya masih menyelidiki untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya sejauh ini baik pimpinan Polri maupun Kejaksaan Agung tetap menjalankan tugasnya masing-masing sebagai pendegak hukum. Saat ini terus dilakukan pendalaman, pendalaman, dilakukan penyelidikan, apa yang terjadi, yang sebetulnya. Dan kedua pimpinan saat ini juga terus menjaga marwah masing-masing. Saya pun sudah berbicara dengan kedua pimpinan ini dan tetap fokus pada pelaksanaan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan saya kemarin juga lihat pada waktu acara SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dipimpin oleh Bapak Presiden di istana, saya melihat berdua sudah kelihatannya ngade Bapak Presiden ya, tapi yang dibicarakan saya tidak tahu dari jauh saja. Polri Jenderalist Tio Sigit Prabowo bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin di Istana Negara hari Senin di tengah sorotan dugaan penguntitan jampit suskejaksaan Agung Febri Ardian Syah oleh anggota Densus 88 Polri. Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung. Kapolri menyalami dan merangkul Jaksa Agung. Saat keluar istana, menkopol hukam Hadi Cahyanto tampak menggandeng tangan Kapolri dan Jaksa Agung. Mereka naik mobil golf dengan Kapolri dan Jaksa Agung duduk bersebelahan. Menyusul gaduh jampit sus dibuntuti Densus, Presiden Jokowi mengaku sudah memanggil Kapolri dan Jaksa Agung, namun Jokowi tak menjelaskan hasilnya. Meski dugaan Densus membuntuti jampit sus sudah jadi sorotan, Kapolri, Jenderalist Tio Sigit Prabowo mengaku tak ada masalah dengan Jaksa Agung. Kabar dugaan jampit suskejaksaan Agung di mata-matai anggota Densus beriringan dengan munculnya video viral di media sosial yang merekam konvoy belasan kendaraan di depan gerbang Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin malam 20 Mei lalu. Dalam video berdurasi 16 detik ini, belasan kendaraan roda 2 dan roda 4 mirip kendaraan dinas polisi, membunyikan sirene dan mengeber kenal pot sambil mengitari kantor Kejaksaan Agung. Konvoy diduga berkaitan dengan kejadian sehari sebelumnya mengenai seorang anggota Densus 88 yang diduga tertangkap basah usai menguntit jampit suskejaksaan Agung Febri Ardiansyah di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Selama karirnya di jampit sus, Febri Ardiansyah menangani sejumlah kasus korupsi besar. Di antaranya korupsi asuransi jiwa seraya, asabri, dan kasus korupsi tata niaga timah. Kasus timah menyeret nama selebritas Sandra Dewi yang dua kali diperiksa sebagai saksi, serta sang suami Harvey Muis dan Crazy Rich Helena Lim serta sejumlah orang lainnya yang berstatus tersangka.